Selamat sore, sahabat tribuners, dimanapun berada kembali lagi bersama saya, Walanteli. Saat ini saya berada di Pantai Ibir, Desa Ibir, Kecamatan Pola, Kelebatan Sikah. Nah, sahabat tribuners, saat ini depan saya adalah kapal yang diberitakan beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 malam, terjadi kebakaran tiap sekapal yang menimpa saudara Astin Rais Madidi dan saudara Francisco Januarius, yang adalah warga Desa Ibir, sementara Astin adalah warga Burin. Nah, inilah kondisi kapal. Kapal berukuran keti, 3 GT. Perbahan fiber. Oke, sahabat tribuners yang baru berkabung, saat ini saya berada di Desa Ibir, Kecamatan Pola, Kelebatan Sikah. Nah, inilah kondisi kapal yang mengalami asternas pada hari Minggu, malam. Dimana di atas kapal ini terjadi kebakaran. Yang saat itu, dimana korbannya bernama Astin dan saudara Francisco Januarius. Inilah kondisi kapal yang ditarik oleh warga pagi tadi. Dan ini merupakan kapal bantuan dari pemerintah kaupatan. Dan chronologinya berdasarkan cerita dari Francisco dan Astin, bahwa di saat itu mereka sedang berlaku di pelabuhan Sikah. Dan berangkat menuju ke perairan bola untuk memancing ikan timah. Dan sudah di saat di lokasi, mereka hendak sementara memancing cumi sebagai umpan. Nah, saudara Astin sementara membakar ikan di kompor dan hendak memasak kugi. Nah, di saat itu saudara Francisco melihat lampu redup. Nah, dia coba untuk mengisi bensin di jenset. Nah, saat sedang dalam proses pengisian, ada selang yang bocor. Nah, terjadilah ledakang di saat itu. Nah, saat itu pula saat si Astin menelpon beberapa teman yang ikut melaut pada malam itu. Dan kebetulan di dekat kapal mereka ada beberapa teman yang melihat kebaran api. Dan mereka mendekat untuk membantu saudara Astin sama Cisco. Dan Astin sendiri mengalami luka lecek di lengan dan kaki akibat benturan. Sementara Cisco mengalami luka bakar di bagian lutut ke bawah. Dan saat ini sedang dalam perawatan peninginan intensif di puskesmas bola. Dan membutuhkan waktu sekitar tiga atau empat hari untuk melakukan perawatan. Nah, inilah kondisi kapal. Nah, bagi sahabat tribuners yang baru berkabung. Saat ini saya berada di Pantai Ibir, Desa Ibir, Kecanatan Bola, Kabupaten Sika. Inilah kapal yang mengalami nasib 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 pada minggu malam. Yang menimpa saudara Astin Rais Madidi, 32 tahun, dan saudara Francisco, Januarius, 38 tahun. Nah, dalam kejayaan ini saudara Astin Rais Madidi mengalami luka lecek di lengan dan kaki. Mengalami benturan bendera sementara saudara Francisco mengalami luka bakar di bagian bawah lutut. Dan saat ini sedang dalam proses perawatan di puskesmas bola. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan informasi dari warga bahwa ini ditarik pada siang tadi sekitar jam tiga sore. Warga desa Ibir bergotong-goyong dengan beberapa nelayan menarik kapal ini ke pesisir bantai. Nah, sekian sahabat ribboners. Terima kasih. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya di channel youtube dan facebook tribunflores.com dan berita-berita di portal tribunflores.com